Intro Rancangan Undang-Undang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren mendapatkan tanggapan dari Forum Komunikasi Dinia Takmiliah. Pasalnya RUU yang sebelumnya bernama RUU Madrasa dan Pono Pesantren ini dinilai masih belum meng-cover aspirasi praktisi Madrasa dan Pono Pesantren. Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Kiai Haji Maman Imanulhaf menanggapi positif usulan-usulan dari Forum tersebut dengan mengadakan audiensi yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 Januari 2017. Maman menuturkan, masukan dari ahli dan masyarakat sangat penting untuk penyempurnaan RUU sehingga benar-benar meng-cover aspirasi masyarakat. Selain itu, sebelum disahkannya RUU ini menjadi undang-undang ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh fraksi PKB agar Pondok Pesantren merasakan kehadiran negara. Ya, jadi sebenarnya rancangan Undang-Undang Pendidikan Madrasa dan Pesantren itu itu sudah kita usulkan. Kita usulkan, kebalik, lalu balik dirembar dulu ke komisi. Nama artinya, dalam proses itu kita masih bisa menemukan jalan untuk merevisi. Makanya masuk-masukan dari Forum Komunikasi Dini Atat Milia Awalnya ini sangat penting agar beberapa naskah yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan-kepentingan yang justru kita perjuangkan bisa kita masukkan gitu. Karena nanti kalau Komisi 8 sudah menggodok dan dianggap sudah lengkap baru kita kembalikan lagi ke balik. Saya yang ditugaskan oleh praksi, oleh ketua praksi Ibu Ida lalu juga oleh ketum ya, ketum kami Pak Mohenim Iskandar agar tetap memprioritaskan perjuangan kita kepada Dini Atat Milia Awalnya ini dan termasuk Pesantren. Bagaimana ada dana-dana dan tidak hanya mesti dari Kementerian Agama sebenarnya dari beberapa Kementerian kita pun terus memperjuangkan bagaimana Pesantren menjadi lembaga yang eksis dan merasakan kehadiran negara. Termasuk mungkin nanti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena ada beberapa Pesantren yang di dalamnya ada lembaga pendidikan umum. Nah ini yang penting bagi kami terus memperjuangkan Pesantren dan Magrosa ini dan tentu Rancangan Undang-Undang ini menjadi bagian dari dorongan kami untuk lebih optimal memperjuangkan pendidikan Pesantren dan Dini.